Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua Memasuki masa tenang pemilu 2019 ternyata alat peraga kampanye atau APK baik partai maupun caleg masih banyak bertebaran di sejumlah titik di Kabupaten Banjar Tim gabungan yang terdiri dari Bawaslu Banjar bersama Satpol PP melakukan penyisiran APK di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani Martapura hingga pelosok desa dan kecamatan di Kabupaten Banjar Senin lalu Penertiban APK yang digelar serentak ini turut meribatkan pemerintah Kabupaten Banjar Tim bergerak menuju wilayah penyisiran masing-masing sedikitnya menurunkan 120 personil Satpol PP Kabupaten Banjar Berdasarkan pantauan memasuki H2 masa tenang sejumlah APK tampak masih terpasang di pinggir jalan maupun di dinding rumah atau pagar sesuai peraturan seharusnya APK diturunkan sendiri oleh para peserta pemilu namun kejataannya hanya sedikit yang menjalankan aturan tersebut di tempatan sempat inilah kita juga banyak menemukan di perbatasan antara Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tapin di desa Sungkai nah maka kami menertipkan masih ada alat peragak kampanye yang terpasang pada hari ini sementara APK yang ditertipkan akan ditempatkan di kantor Panwas Cam terdekat dan Bawaslu Banjar untuk selanjutnya dapat diambil oleh peserta pemilu yang bersangkutan Ahmad Ramadhani, Banjar TV